kita start bismillah oke halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel junior ferry nah teman teman di hari libur di hari minggu ini kita ada baiknya mengecek aki mobil kita terutama mobil saya ini hanya digunakan pada hari sabtu dan minggu karena hari senin sampai jumat saya menggunakan sepeda motor teman teman nah jadi ini sebenarnya aki pada mobil ini sudah dicek itu di shop and drive kemarin akinya itu harus diganti yaitu statusnya bed and replace teman teman tetapi ini sudah hampir satu tahun teman teman kondisi tersebut saya biar saya berusaha semaksimal mungkin untuk merawat aki tersebut agar jangan cepat rusak teman teman jadi dengan cara apa saya merawatnya yaitu yang pertama saya rutin mengecek level air aki teman teman nah karena apa karena jika levelnya turun itu akan cepat sekali membuat arus kekuatan energi listrik dari aki ini akan cepat nge drop dan dia akan soak teman teman soak itu yang sering disebut dengan soak gak bisa di starter lagi ya teman teman tetapi kalau misalnya kita menjaga level air aki yang berada di dalam air aki itu antara lower dan upper kita jaga teman teman jangan sampai berada di posisi lower karena kalau misalnya sudah di lower maka aki akan semakin berat untuk memproses atau menyimpan energi listrik sehingga tidak bisa tersimpan dan akan merusak sel-sel yang berada di dalam aki nah selanjutnya teman teman selain dari melakukan pengecekan rutin kita misalnya udah kosong kita isi teman teman minimal paling gak 2 minggu sekali teman teman apalagi status aki mobil ini sudah dinyatakan bed and replace teman teman yuk kita langsung saja kita melakukan pengecekan dan apa saja tips-tipsnya teman teman nah selanjutnya sebelum kita lakukan perawatan saya ada saran teman teman jika mobil yang jarang dipakai itu usahakan panaskan atau hidupkan mobil ini paling gak maksimal ya paling lambat itu 3 hari sekali kayak mobil ini jarang dipakai teman teman karena saya sudah menggunakan motor untuk beraktivitas jadi saya berusaha untuk 3 hari gak pakai itu gak pakai kan 3 hari gak pakai 3 hari hari ketiganya kita start diamkan sampai mungkin 1 sampai 2 menit lah udah cukup kita matikan nah itu untuk menjaga arus di dalam aki agar tetap stabil dan gak sampai drop teman teman nah selanjutnya yuk kita langsung saja kita melakukan pengecekan aki di hari minggu di hari libur ini teman teman alang kebaiknya kita bisa mengecek sendiri untuk perawatan mobil yang kita sayangi oke simak terus videonya sekarang kita sedang melakukan perawatan aki mobil ya ini kebetulan akinya aki basah nah jadi ini aki yang kita beli pada tahun 2019 di bulan 11 sekarang udah 2022 hampir 2 tahun usia mobil ini kita lakukan perawatan sebenarnya aki basah itu harus kita rawat hanya cukup mengecek level air aki yang berada di dalam sini teman teman ini bisa kita lihat ya itu ada pergerakan air ini ya ini levelnya nih nah ini berarti levelnya udah berkurang kita harus rajin-rajin mengecek level air aki yang berada di dalam air yang berada di dalam aki ini karena jika kurang dia akan cepat sekali rusak dan akan tidak bisa start di mobil teman teman nah jadi buktin lah mengecek level air aki pada mobil jika mobil Anda menggunakan aki yang aki basah nah sekarang kita lakukan perawatannya dengan cara mengisi air aki ini teman teman kita buka ini teman 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 terakhir ini air aki ini air aki ini sebenarnya sudah pernah kita isi ya, tapi pastinya dia selama penggunaan pasti akan berkurang ini levelnya ini nih kelihatannya cukup siapkan tisu ya teman-teman agar air akinya enggak kena bodi dari aki ini usahakan air aki jangan melebihi level dari tanda atau batas ini ya teman-teman ini udah kelihatan yang mana udah terisi yang mana yang belum ini belum ini tiga ini belum nah sekarang pengisian aki udah selesai sekarang waktunya kita pasang kembali ke mobil ya oke setelah kita isi selanjutnya kita pasang katup positif dan negatif pada aki ya teman-teman disini saya sarankan untuk memasang terlebih dahulu katup positif selanjutnya katup negatif pastikan kekencangan dari pemasangan katup positif dan negatif ini sudah benar-benar kencang ya teman-teman karena jika goyang ini akan mempengaruhi dari supply supply listrik ke pengapian nah ini udah pastikan kencang semua lalu kita pasang bracket dari paki pemasangan bracket juga harus dengan benar-benar dan kuat agar tidak terjadi goncangan pada saat mobil dijalankan tidak ada goncangan yang mengakibatkan goyangnya aki dan akan merusak dari sel-sel yang berada di dalam aki mobil yang akinya jarang dicek jarang dibersihkan itu pasti terlihat dari katup positif dan negatifnya ini teman-teman dia pasti ada semacam bekas 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 korosi seperti sisa-sisa kita suplai pengapian itu pasti ada di sini tapi bisa dilihat jika mobil yang sering kita rawat pastinya korosi-korosi yang di aki ini nggak ada teman-teman karena hampir satu bulan sekali kita cek akinya jadi nggak sampai timbul korosi-korosi tapi dia udah dibersihkan ini udah hampir umur dua tahun semenjak pembelian pastinya sudah sering sekali saya isi air aki pastikan tidak aki tidak bisa bergerak tidak bisa bergerak ya teman-teman karena kalau dia bergerak berarti akan mengeluarkan pengatian nah sekarang sudah kita pasang sudah kita pasang semua bracketnya sekarang kita coba start oke pastikan posisi gigi di netral kita start bismillah oke nah aki sudah kita starter biarkan selama mungkin 1-2 menit sampai dia mengisi lagi jadi power aki walaupun dia sudah ini akinya punya pokokan harus diganti teman-teman sebenarnya tapi saya berusaha untuk mempertanggang umurnya dengan cara melakukan perawatan rutin dengan selalu menyaksikan air aki jika kurang segera kita tambah teman-teman oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe channel ini jika termanfaat dan tekan tombol like jika menyukai video ini bagi yang bertanya bisa komen di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati terima kasih